Hi everyone, welcome to my channel, English with Mr. Marbun. Okay, in this video, I'm gonna share you 5 tips to learn English for beginners. Okay, dalam video saya ini, saya akan memberikan berbagai tips belajar bahasa Inggris untuk pemula. Ya, kamu jangan tunda-tunda lagi untuk belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini semakin banyak digunakan oleh orang, itu artinya apa? Semakin banyak orang menggunakan, berarti semakin banyak orang harus bisa belajar bahasa Inggris. Okay, gimana caranya kalau kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan orang lain yang sudah tahu bahasa Inggris? Kita akan merasa minder dan kita merasa ada sesuatu yang kurang dengan kita, karena kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Okay, jangan tunda lagi, kamu masih banyak punya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Okay, melalui channel saya ini, saya akan berbagi dan menolong kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Okay, now, tips number one. Tips yang pertama adalah, memorize some words around you. Berarti, menghapal kosa kata yang ada di sekitarmu. Okay, kalau kamu seorang ibu rumah tangga, kalau kamu seorang ibu rumah tangga, berarti kamu akan menemukan banyak kosa kata yang ada di sekitarmu. Ya, kalau di rumah, contoh, kamu akan melihat pintu. Door, window, floor, broom, table, chair, atau lamp. Okay, kamu akan banyak menemukan kosa kata-kosa kata yang ada di sekitarmu. Kalau kamu kerjanya di kantoran, contohnya. Tentu saja kalau kamu di kantoran, kamu akan melihat banyak benda-benda yang ada di sekitarmu. Ya, termasuk itu pen, computer, atau di situ ada bookcase. Atau, kamu akan berjumpa dengan seorang manager, office boy. Nah, semua kosa kata-kosa kata yang ada di sekitarmu, kamu boleh hafal dan kamu kuasai cara membacanya, cara mengucapkannya, cara penulisannya, kamu coba untuk menghapalnya. Oke, itu dia tips number one. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Telling about something around you. Telling about something around you. Nah, setelah kamu hafal kosa kata, sekarang kamu masuk yang telling something around you. Menceritakan sesuatu yang ada di sekitarmu. Contoh, kamu mau menceritakan meja. Contohnya, kamu menceritakan meja. Meja ini warna coklat, kakinya empat, contohnya. Kemudian, di atas meja ini ada bunga, atau vase bunga. Nah, berarti, kamu buat, kamu bisa ceritakan meja itu. Contohnya, Kamu coba untuk bercerita tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, dengan demikian, kamu akan terbiasa untuk mengingat kembali nanti kosa kata-kosa kata yang sudah kamu hafal. Kemudian, kamu juga akan berusaha untuk melatih kosa kata yang sudah kamu hafali tadi. Kamu coba untuk menerapkannya ke benda-benda yang ada di sekitarmu. Oke, tips yang ketiga. Talk to yourself with very simple sentences. Nah, Di sini, kamu harus ngomong sendiri. Ngomong sendiri Dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana. Nah, kenapa harus begitu? Karena, ya, kita belum tentu punya teman yang bisa kita ajak ngomong bahasa Inggris. Tentu saja, malah pun teman kita nanti akan Berusaha untuk mengejek kita karena kita dianggap sok pintar, sok ngomong Inggris-Inggris lah. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau ada seperti itu, ini pengalaman saya sih. Kalau ada yang seperti itu, Dia ngejek, Cukup kamu bilang, maaf, saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, otomatis nanti dia akan merasa, wah, dia saja belajar bahasa Inggris. Dia akan, dia nanti akan merasa, Enggaklah lagi untuk mau mengejek lagi. Karena dia sudah berpikir, oh, dia saja belajar bahasa Inggris. Masa saya tidak belajar bahasa Inggris? Nah, itu saja kamu sampaikan kepada dia, Pasti dia akan merasa, Dia merasa bersalah, gitu. Oke, artinya apa? Ngomong sendiri, ngomong sendiri. Contoh, saya dulu, Waktu saya baru-baru belajar bahasa Inggris dulu, Saya juga ngomong di kamar sendiri, Di kamar mandi. Waktu itu, waktu lagi mau pergi sekolah nih, Di jalan, saya ngomong-ngomong sendiri. Saya lihat sesuatu, saya ceritain pakai bahasa Inggris. Tapi, dengan kosa kata-kosa kata yang sudah saya hafal, Meskipun hanya masih sedikit, Yang tidak ada di sekitar saya. Contoh, saya lihat seseorang di jalan, Saya bilang, oh, dia berjalan. Atau, kadang saya bilang begini ya, Hey, what are you doing? Saya ngomong sendiri. Sementara, saya tidak punya teman, gitu. Artinya apa? Saya punya kesempatan untuk melatih kosa kata yang sudah saya hafal, gitu. Oke, itu dia. Jadi, ngomong sendiri. Ya, gak usah malu. Nanti, kalau dibilang orang tua kamu, Atau kakak kamu tadi, Oh, ini kok kayak ada perubahan ya, Mungkin seperti kayak orangnya. Gimana, gitu ya. Gak usah khawatir, Namanya yang perlu belajar bahasa Inggris, Belajar bahasa. Karena kita belum tentu punya teman yang bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu punya teman, ya syukur. Kamu bisa mengajak dia ngomong. Bisa ajak dia, Mungkin chattingan atau video call. Bisa kamu praktekin. Oke? Nah, nanti juga kita bisa, Kalau seandainya kamu mau, Saya juga akan bersedia untuk buat waktu, Buat kamu yang mau, Vehicle, Ngomong bahasa Inggris dengan saya, Saya kasih kesempatan, Saya buat kesempatan. Oke? Ya. Tips yang keempat, Imitate others. Imitate others. Berarti meniru. Nah, disini kita berusaha untuk meniru. Kenapa seperti itu ya? Sama seperti anak kecil yang baru belajar bahasa. Khususnya belajar bahasa Indonesia. Dia akan berusaha meniru ibunya. Contoh kalau dia bilang, Ayo makan. Makan. Karena kan kalau anak kecil belum tentu bisa bilang makan ya. Mam gitu ya. Mam-mam ya. Tapi lama-kelamaan dia tahu bilang makan. Dia lihat ibunya ngomong seperti apa. Bahkan sampai gaya cara ngomongnya dia ikutin. Sama juga di kita belajar bahasa Inggris. Kita berusaha untuk meniru orang-orang yang sudah tahu bahasa Inggris. Cara dia ngomong. Contoh. What are you doing? What are you doing? Nah, kita berusaha untuk mengucapkannya cepat. Kalau dia cepat, kita ucapkannya cepat. Artinya apa? Kita semakin terbiasa. Hey, who are you? Contoh kalau kita baru belajar kan. Hey, how are you? Kalau kita sudah terbiasa, kita mengikut. Nah, kebanyakan orang yang bisa seperti lancar bahasa Inggris. Dia berusaha untuk meniru. Dia berusaha untuk mengikuti idolanya contoh yang tahu bahasa Inggris. Dengan demikian, dia pun nanti akan semakin bisa menguasai pengucapannya, cara membuat kalimatnya. Bahkan dia bisa tahu bahasa-bahasa yang contoh-bahasa gaul contohnya. Ada juga dalam bahasa Inggris bahasa-bahasa gaulnya gitu. Oke, itu dia tips number four. Nah, sekarang tips yang terakhir yaitu don't be afraid of making some mistakes. Jangan takut membuat kesalahan. Kenapa? Tidak boleh takut. Karena begini. Terkadang karena kita merasa tidak sempurna dalam membuat kalimat. Maka kadang kita merasa, ah saya kurang bisa lah membuat kalimat ini dengan sempurna. Terkadang juga kita merasa, kayaknya kalimatku salah ya. Kayaknya tubiku tidak ada. Malah karena asik berpikir seperti itu, kitanya bisa jadi, tidak jadi ngomong gitu ya. Akhirnya kita merasa, ya, udahlah. Tidak jadilah ngomong bahasa Inggris, tidak jadilah belajar. Kayaknya susah. Nah, rasa takut seperti itu akan mengambat keinginan kamu atau usaha kamu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, don't be afraid of making mistakes. Jadi, jangan takut membuat kesalahan. Oke. Nah, dengan demikian, kalau kamu tidak takut, kamu punya kesempatan, kamu akan punya waktu untuk memperbaikinya. Dengan demikian, kamu akan punya kesempatan untuk berusaha memperbaikinya. Itu sebenarnya satu proses untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Dengan ada kesalahan-kesalahan, dong. Kayaknya saya salis ini, berarti saya perbaiki. Nah, semakin kamu bisa memperbaiki, berarti kamu semakin bisa mengontrol kalimat-kalimat yang mau kamu ucapkan. Dengan demikian, kamu akan bisa membuat kalimat yang lebih sempurna lagi. Oke, saya rasa demikianlah saya sudah berbagi tips bagaimana belajar bahasa Inggris untuk pemula. Silakan kamu coba di rumah tips yang saya sudah bagikan. Mudah-mudahan, kamu akan merasakan bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu mudah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian tips dari saya. Jangan lupa subscribe untuk mendunggu channel saya untuk saya selalu bisa berkarya, berbagi tentang belajar bahasa Inggris. Oke, see you next time. Bye-bye.